Jepang memang dikenal menjadi negara yang maju dalam dunia teknologi. Sepanjang sejarah Jepang berhasil memberi dampak besar pada dunia berkat penemuan-penemuan yang menginspirasi hingga sekarang. Mulai dari teknologi transportasi, kebutuhan sehari-hari, hiburan, dan lain-lain. Penemuan-penemuan bangsa Jepang ini berhasil bertahan, bahkan dikembangkan di seluruh dunia. Apa saja penemuan Jepang yang telah membuat hidupmu lebih praktis dari sebelumnya? Berikut rangkuman 18 penemuan bangsa Jepang yang telah mengubah dunia. Siapapun yang lahir setelah tahun 2000 mungkin tidak tahu apa perangkat aneh ini. Tapi pada 1979, Sony benar-benar mengubah cara kita mendengarkan musik dengan pemutar kaset portable-nya yang dijuluki Sony Walkman. Perangkat ini sangat populer di seluruh dunia sehingga Walkman menjadi singkatan untuk pemutar musik portable. Sulit dibayangkan, tetapi sebelum Sony meluncurkan Walkman, mendengarkan musik dalam perjalanan hanyalah mimpi belakang. Kamera Smartphone Saat ini smartphone memiliki inovasi yang lebih modern dari keluaran tahun 90-an. Namun apakah kamu tahu jika ponsel pertama kamera waktu itu ditemukan di Jepang? Kyosra VP210 merupakan visual phone pertama yang dirilis pada tahun 1999. Meski keluaran pertama inovasi ini kurang dilirik, karena hanya ada kamera depan yang dapat digunakan untuk melihat wajah pengguna. Inspirasi ponsel berkamera datang dari kombinasi ponsel dengan kamera sekali pakai yang sangat populer di kalangan gadis SMA dan terus berinovasi hingga seperti model ponsel saat ini. Pensil Mekanik Alat untuk menulis ini menjadi alat yang populer sehari-hari digunakan untuk kebutuhan sekolah. Prototipe pensil yang dipatenkan John Isach Hawkin dan Samson Moore dan tahun 1822 menjadi inovasi yang sukses dan berkembang pesat saat ini. Tokuji Hayakawa pendiri Sharp akhirnya mengembangkan pensil ini pada tahun 1877 dengan lead yang terdorong otomatis dengan skrup pemutarnya agar mudah digunakan. Berkat hal ini ia pun mendapat hak patent pada tahun 1915 dan menjadi pensil mekanik yang sering kamu pakai sekarang. Obat Nyamuk Bakar Ternyata obat nyamuk bakar pun menjadi inovasi yang dikembangkan Jepang untuk membunuh binatang yang menganggu ini. Obat anti serangga yang ada dalam pelitori dalmatian ini akan menyerang nyamuk dan menganggu sistem tubuhnya sehingga membuat mereka mabuk dan mati seketika. Ichiro Uyama merupakan orang penemu obat nyamuk yang efektif dengan stick yang memiliki panjang 20 cm yang mirip dengan dupa Buddha. Namun istri Ichiro Uyama memberi ide untuk dibuat dengan bentuk spiral dan lebih tebal agar cepat habis saat malam hari. Hal ini merupakan asal-usul obat nyamuk yang digunakan menjadi praktis seperti sekarang ini. Mi Instant Cup Ternyata Mi Instant Cup juga merupakan penemuan Jepang yang lainnya. Mi Instant ini dinamakan chicken ramen yang dibuat oleh seorang bernama Momo Fuku Ando di Pondok Mungil yang ia bangun di halaman rumahnya tahun 1958. Hal ini menjadi inovasi baru untuk ramen yang dapat dimakan bersama kuah hangat. Ramen inilah yang merupakan cikal Mi Instant Cup yang biasa kamu konsumsi setiap hari. Emoji Tidak mengherankan bahwa negara penuh maskot dengan budaya kawaii juga merupakan rumah bagi emoji. Faktanya emoji sebenarnya adalah kata dalam bahasa Jepang menggabungkan kata untuk gambar yaitu E dan huruf atau karakter yaitu emoji. Emoji pertama kali diperkenalkan pada ponsel buatan Jepang pada tahun 1990-an. Yang pada awalnya tidak dimaksudkan untuk mengirim pesan teks yang pada saat itu belum ada. Tetapi untuk laporan cuaca atau info bisnis. Dan terus berkembang menjadi pesan emotikon tanpa teks seperti sekarang. CD, DVD, Blu-ray, VHS Kontribusi Sony pada musik dan media tidak hanya berakhir pada Walkman. Compodisc atau CD diciptakan bersama oleh Sony dan Philips dan dirilis pada tahun 1982 yang melahirkan rekaman audio digital. Pada tahun 1995 kedua perusahaan bekerja sama lagi untuk merilis digital video disk atau DVD. Sebagai kelompok yang berpikiran maju, Sony meluncurkan prototipe pertama dari teknologi video terbarunya, Blu-ray disk pada tahun 2000 dan merilisnya ke masyarakat umum di Jepang pada tahun 2003. Laptop Pada 1980 di sebuah pameran komputer di Las Vegas, perusahaan Jepang Seiko meluncurkan notebook berukuran laptop pertama yang disebut Epson HX20. Untuk mengiklankan penemuan baru mereka, perusahaan menggambarkannya pada dua halaman yang terpisah di majalah dengan tulisan ukuran sebenarnya. Terlihat sangat berbeda dari laptop modern, tidak ada layar yang dapat dilipat, hanya layar kecil seperti kalkulator di atas keyboard. Tongkat Sylvie Kontribusi yang sangat besar bagi para Instagramer yang antusias, mempermudah untuk mengambil foto selfie dan suasana di sekitar mereka. Teleskopik extender untuk kamera Saku dipatenkan oleh Uda Hiroshi dan Mima Yujiro pada tahun 1983 dan segera dianggap sebagai penemuan yang sama sekali tidak berguna. Memasuki era smartphone abad ke-21, penemu dan perusahaan lain datang sekitar waktu ini, membonceng penemuan Jepang untuk mematenkan perangkat yang mampu memegang smartphone. Pada tahun 2014, istilah tongkat Sylvie atau tongsis lahir dan menduduki puncak daftar majalah Times sebagai salah satu dari 25 penemuan teratas tahun itu. Memory Flash Tidak semua orang tahu ini, tetapi smartphone yang bagus tidak akan pernah bisa berfungsi tanpa Memory Flash yang bertanggung jawab untuk menyimpan data ponsel yang sangat besar. Fujio Masuka dari Toshiba menemukan Memory Flash pada tahun 1984 dan selamanya merevolusi ponsel dan ribuan barang elektronik lainnya. Antena TV Pada tahun 1920, untuk pertama kalinya, antena TV dengan kemampuan menangkap gelombang pendek berkemampuan tinggi ditemukan. Penemunya adalah Yagi Hidatsugu dan Uda Sintaro yang melakukan eksperimen di Tohoku University. Uniknya, saat itu kebanyakan ilmuwan masih fokus dengan pengembangan frekuensi tinggi dan juga frekuensi ultra-high untuk gelombang radio. Namun, Yagi dan Uda malah mengembangkan antena TV yang notabene masih diacuhkan. Meski demikian, penemuannya tersebut menjadi salah satu teknologi Jepang yang berefek besar karena masih banyak ditemukan hingga kini. Kereta Supercepat Semua orang pasti sudah mengetahui jika kereta merupakan salah satu sarana transportasi yang cepat. Jepang sendiri memiliki Sinkansen atau kereta supercepat, penemuan ini merupakan salah satu dari sekian inovasi teknologi Jepang yang mana membuat transportasi antar kota semakin mudah, nyaman, dan cepat. Pada zaman dahulu, jika seseorang yang bertempat tinggal di Tokyo dan ingin pergi ke Osaka akan memakan waktu sekitar 6 jam perjalanan. Tapi setelah kereta Hikari 1 selesai dibuat pada tahun 1964, waktu tempuh Tokyo-Osaka tersebut bisa dipangkas menjadi lebih cepat yakni 4 jam perjalanan saja. Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi, akhirnya Jepang berhasil mengembangkan kereta supercepat yang diberi nama Sinkansen. Kini perjalanan Tokyo-Osaka tidak memerlukan waktu yang lama, hanya memakan waktu 2 jam saja. Kalkulator Saku Bagi mereka yang akrab dengan hitung-menghitung, pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Kalkulator Saku. Alat yang satu ini berguna untuk memudahkan dalam mengetahui hasil dari perhitungan yang kita kehendaki. Taukah kamu jika Kalkulator Saku pertama kali dibuat pada tahun 1970, yang mana Kalkulator adalah inovasi teknologi berasal dari Jepang? Sebelum adanya inovasi ini ditemukan, orang-orang harus bersusah payah untuk membawa Kalkulator yang cukup besar ketika pada saat membutuhkannya. Model inilah yang nantinya menjadi cikal bakal dari terciptanya aplikasi Kalkulator yang ada di smartphone kita. Kisah Genji merupakan karya sastra romantis panjang yang ditulis oleh Murasaki Shikibu yang aktif pada zaman Heian. Menggambarkan kisah cinta, kejayaan, dan kejatuhan tokoh utama Hikaru Genji. Pada saat itu karya sastranya diterima dengan baik di kalangan teman-teman Murasaki Shikibu dan segera menjadi sangat populer di kalangan bangsawan. Belakangan pada zaman Edo, gulungan gambar, dan karya lain berdasarkan kisah Genji diciptakan dan memberikan pengaruh besar pada dunia seni Jepang. Tidak hanya itu, hal tersebut juga memberikan pengaruh yang besar terhadap budaya Jepang saat ini. Misalnya, Kabatai Asunari peraih hadiah Nobel sastra, Konon Gemar membaca kisah Genji, dan murid Niamishima Yukio juga menulis novel yang terinspirasi dari kisah tersebut. Meskipun literatur mereka telah berkembang dan diadaptasi secara independen di seluruh dunia. The Tale of Genji dianggap sebagai novel berdurasi penuh pertama yang diketahui menurut standar modern dan akan selalu mendapat tempat penting dalam budaya Jepang. Dahulu orang-orang hanya menganggap jika robot merupakan sebuah fiksi ilmiah belaka, namun kini hal tersebut telah menjadi nyata dan terrealisasikan berkat munculnya para inovator-inovator dari Jepang. Robot kini sudah bukan menjadi sesuatu yang mengejutkan dan sudah mulai banyak dikembangkan di dunia. Setiap negara berlomba-lomba untuk bisa menciptakan robot yang bisa berguna untuk kehidupan manusia. Pada tahun 2003, Jepang sudah menciptakan sebuah robot mirip dengan manusia yang dapat berbicara, berkedip sekaligus bernapas pertama di dunia. Semuanya dikembangkan oleh peneliti dari The Intelligent Robotics Lab di Universitas Osaka. Bahkan terdapat sebuah hotel di Jepang dengan pelayan yang hampir semuanya adalah robot telah dibuka di Nagasaki pada tahun 2015. Dua tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 2013, Jepang membuat robot astronot pertama di dunia yang berbicara di luar angkasa bernama Kirobo. Rice Cooker Electric Sederhana namun sangat praktis dan berguna. Itulah Rice Cooker Electric. Ternyata Rice Cooker Electric Suihanki pertama dibuat di Jepang. Tepatnya oleh Mitsubishi Electric Corporation pada tahun 1945 silam. Sayangnya, Rice Cooker ini masih kurang praktis karena untuk memasak nasinya butuh diawasi secara terus-menerus. Pada tahun 1956, Yoshitada Minami menemukan Rice Cooker praktis dengan sebuah termostat yang dapat mati secara otomatis untuk mencegah nasi gosong. Toshiba pun mulai menjual Rice Cooker Electric tersebut dan hanya 4 tahun saja benda ini sudah bisa ditemukan di hampir semua rumah keluarga Jepang. Karaoke Dikenal sebagai penemu karaoke, Daisuke Inoue dideskripsikan sebagai salah satu orang Asia paling berpengaruh di abad 20 oleh majalah Times. Mungkin memang benar. Jika ia tidak ada, kita tidak bisa bernyanyi di karaoke box seperti sekarang. Dalam sejarah pada tahun 1971 silam, Ia bersama anggota bandnya didesak para fansnya untuk mereka musik yang biasa mereka mainkan di atas panggung. Sehingga musik itu bisa didengarkan di mana saja sambil bernyanyi. Karena itu, ia mencoba merekamnya dengan sebuah tap recorder. Menyadari potensinya, ia pun mulai membuat sebuah mesin karaoke dari sebuah speaker mobil, coin box dan amplifier lalu meminjamkannya ke bar-bar di Kobe. Jam Tangan Crouch Ternyata Crouch dalam jam tangan bukan sebuah merek, tapi nama bahan yang digunakan untuk membuatnya. Penggunaan kristal Crouch sebagai penunjuk waktu memang telah ada sejak 1880 saat Pierre Curie, suami Marie Curie, dan adiknya menemukan kemampuan piezoelektrik dari kristal tersebut. 47 tahun kemudian, Bell Laboratories mulai membuat jam Crouch untuk membuktikan bahwa jam ini jauh lebih akurat dibandingkan pendahulunya. Lalu mulai muncul ide untuk memperkecil semua komponen jam menjadi sebuah jam tangan. Jam tangan Crouch akhirnya berhasil dibuat oleh Seikosa dengan merilis Seiko Crouch Astron pada hari Natal tahun 1969 yaitu hari yang mengubah sejarah horologikal dunia. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn